Hero Indonesia! Kita keguna! Menjala bangku! Lati Timnas U23 Indonesia Sintayong dipastikan akan mencoret satu pemain lagi jelang berlaga di Piala Asia U23 2024. Hal tersebut karena datangnya Nathan Cueon ke Timnas U23 Indonesia. Sebelumnya Sintayong sudah mendaftarkan 23 pemain Timnas U23 Indonesia yang tampil di Piala Asia U23 2024. Website resmi IFC juga sudah merilis daftar 23 pemain Timnas U23 Indonesia. Meskipun begitu PSLC masih belum mengumumkan secara resmi 23 nama Timnas U23 Indonesia. PSLC ternyata masih berusaha untuk mendatangkan Nathan Cueon ke skuad Kari Rida Muda, dan usaha tersebut ternyata berhasil. Hal ini sebab Ketua Umum PSLC Erick Thohir sukses melobby klub Nathan Cueon S.C. Herenfield. Klub asal Belanda itu mengizinkan Nathan Cueon untuk bergabung bersama Timnas U23 Indonesia. Erick Thohir mengabarkan bahwa S.C. Herenfield melepas Nathan Cueon pada tanggal 14 April 2024 atau sehari sebelum laga pembuka melawan Qatar. Dikabarkan pemain yang berusia 22 tahun tersebut tengah dalam perjalanan menuju Qatar. Kami baru mendapat kabar baik bahwa Nathan bisa tampil di Piala Asia U23. Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 April pagi. Ujar Erick Thohir dalam keterangannya pada wartawan Minggu 14 April 2024. Sementara itu Timnas U23 Indonesia akan menjalani laga pertama grup A melawan Qatar di Jasim bin Hamid Stadium, yakni pada Senin 15 April 2024. Pertandingan itu akan berlangsung pukul 22.30 waktu Indonesia Barat atau 18.30 waktu setempat. Kabar bergabungnya Nathan Cueon semakin menyuntik kekuatan Timnas U23 Indonesia yang akan menghuni grup A bersama Tuan Rumah Keter, Australia dan juga Yordania. Sebelumnya skuad asuhan Sintayong sudah diperkuat oleh seluruh pemain terbaik yang menerumput di Liga 1. Meskipun Nathan Cueon datang Sintayong belum memutuskan siapa pemain yang akan dicorep. Seperti diketahui, setiap tim dipersilakan untuk mengganti pemain Hamid 6 jam sebelum kick-off pertandingan. Dan disinyalir pemain-pemain di posisi back saya bisa dicoret oleh Sintayong seperti Ryu Fahmi, Prata Ma'arhan, Doni Tripa Mungkas dan juga Zaki Asraf. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 U23 2024 akan dilangsungkan di Chasim Bin Hamid Stadium pada Senin 15 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat dan live serta eksklusif di RGTI. Dalam laga nanti pelatih Timnas Indonesia U23, Sintayong akan mengandalkan Arkan Fikri sebagai gelandang sentral. Gelandang Arema FC itu akan membuat kolaborasi apik dengan Iver Yener di lini sentral. Sementara itu berhubung Arkan Fikri dipanggil ke Timnas Indonesia U23, pelatih Arema FC Widodo C. Putra tidak mau ambil pusing jelang laga timnya melawan PSA Sleman di lanjutan Liga 1 2023-2024, yakni pada hari ini mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Widodo Putra sudah menyiapkan strategi alternatif ketika sang pemain asing Ariel Lusero, juga absen Karina Cedera. Di samping itu, Arema FC akan menghadapi tuan rumah PSA Sleman dalam laga yang berlangsung pada Senin 15 April 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan Solo. PSA Sleman harus mengungsi dari markasnya di Stadion Mangu Harjo Sleman Yogyakarta karena proses renovasi stadium. Seperti yang diketahui, Qatar merupakan lawan pertama Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Jelang pertandingan tersebut tiga pemain lawan yang patut untuk diwaspadai. Dan nama pertama adalah Abdallah Siral Khatib. Abdallah Siral Khatib merupakan pemain berposisi sebagai back sayap Kainat. Pemain yang berusia 22 tahun itu kini memperkuat tim asal Qatar Al-Gharafa. Abdallah Siral Khatib tanduk cukup mengesankan di Liga Qatar musim 2024. Ia tercatat hampir selalu menjadi pilihan utama Al-Gharafa dan juga sukses mengantarkan timnya bertengger di peringkat kedua kelas Semen Liga Qatar 2024. Tak hanya kuat dalam bertahan, Abdallah Siral Khatib juga kerap membantu serangat. Sukses menorehkan dua asis dari 15 laga menjadi salah satu buktinya. Kemudian nama kedua adalah Tami Mansur. Tami Mansur merupakan pemain yang berposisi sebagai winger kiri. Pemain yang berusia 21 tahun tersebut kini memperkuat tim asal Qatar, yakni Al-Rayyan Elsie. Tami Mansur memang belum mencetak gol pada musim ini. Namun Tami Mansur selalu mampu menunjukkan kualitasnya ketika memperkuat tim nas. Sementara itu Tami Mansur tercatat telah tampil bersama tim nas U23 Qatar sebanyak lima kali dengan torehan tiga gol. Di tim nas senior, Tami Mansur bermain sebanyak sepuluh kali dengan catatan tiga gol. Lalu nama ketiga adalah Ahmed Al-Rawi. Ahmed Al-Rawi merupakan pemain yang berposisi sebagai striker. Ia kini memilih klub yang sama dengan Tami Mansur, yakni Al-Rayyan Elsie. Ahmed Al-Rawi bisa dikatakan menjadi salah satu ponder ke tim nas Qatar. Pemain yang berusia 19 tahun tersebut berhasil menembus tim nas senior Qatar. Dan Ahmed Al-Rawi tercatat tampil sebanyak tiga kali bersama tim nas Qatar dengan torehan satu gol. Dilansir dari laman resmi AFC, Ahmed Al-Rawi memiliki beberapa keunggulan mulai dari kecepatan hingga keahlian mengeksekusi bola mati. Ahmed Al-Rawi dapat bermain di lini depan dan memiliki kecepatan dan keterampilan untuk melewati pemain belakang. Selain itu, Ahmed Al-Rawi juga memiliki kemampuan mencetak gol dari situasi bola mati, tulis AFC. Tim Nas Indonesia U23 akan memulai petualangan mereka di Qatar untuk mencalani kompetisi Piala Asia U23 2024. Tentunya sulit untuk memprediksi siapa tim yang akan menang di laga perdana grup A tersebut. Namun ada sejumlah alasan yang justru membuat tim Nas Indonesia U23 dapat diperhitungkan untuk mempermalukan Qatar di laga tersebut. Dan berikut lima alasan tim Nas Indonesia U23 bakal permalukan tim Nas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Yang pertama, banyak diisi oleh pemain senior. Meskipun yang bermain merupakan pemain yang dibawa usia 23 tahun, beberapa yang dipanggil oleh Sinta yang merupakan langganan tim senior. Sebut saja seperti Ernando Ari, Rizkerido, Pratamo Arhan, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Ravel Shrek, hingga Ramadan Sonanta dan juga Hoki Ceraika. Jadi secara pengalaman, tim Nas Indonesia U23 lebih baik bila dibandingkan tim Nas Qatar U23 yang masih minim menit bermain di tim Nas senior mereka. Kemudian yang kedua, squad yang lebih kuat. Dengan diisi para pemain berpengalaman, maka squad tim Nas Indonesia U23 dipastikan lebih kuat. Apalagi beberapa pemain di antaranya sudah menjadi pemain inti di klub mereka masing-masing. Bahkan, beberapa pemain tim Nas Indonesia U23 bermain di luar negeri. Ada yang di Asia dan juga Eropa, seperti Pratamo Arhan, Rava Shrek, Marcelino, hingga Nathan Jueon. Sementara Qatar U23 seluruh pemainnya masih bermain di liga lokal. Kemudian, tim Nas Indonesia U23 sudah mempelajari kekuatan tim Timur Tengah. Sebelum tampil di Piala Asia U23 2024, tim Nas Indonesia U23 telah menggelar dua laga Uji Coba melawan Arab Saudi U23 dan juga Uni Emirat Arab U23. Laga itu membuat pasukan Karuda Muda kini sudah mempelajari gaya permainan tim Tim Timur Tengah. Dan hal itu jelas amat berarti mengingat gaya bermain tim Timur Tengah pun tak jauh berbeda. Dengan begitu nantinya, tim Nas Indonesia U23 tak kaget melihat permainan Qatar U23. Kemudian yang keempat, Qatar U23 Tengah melempem. Tim Nas Indonesia U23 Tengah dalam performa yang baik. Selain banyak pemain senior yang baru saja memetik hasil manis di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia, tim Nas Indonesia U23 juga memetik kemenangan atas Uni Emirat Arab U23 di laga Uji Coba. Sementara di sisi lain, Qatar U23 Tengah terburuk. Qatar U23 menelan tiga kali kekalahan dari empat laga Uji Coba yang sudah mereka jolaini. Kemudian yang terakhir adalah faktor Sintayong. Ya, faktor Sintayong berperan penting atas berhasil atau tidaknya tim Nas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Sintayong memiliki berbagai strategi untuk bisa dimanfaatkan untuk membawa tim Nas Indonesia U23 melaju jauh di turnamen tersebut. Sintayong juga memiliki pengalaman membawa tim Nas Korea Selatan U23 lolos hingga final Piala Asia U23 2026. Jadi, Sintayong tentu akan berusaha mengulangi keberhasilan itu demi bisa lolos ke Olimpia de Paris 2024, yang syaratnya harus lolos semifinal. Tim yang diperkuat dua pemain tim Nas Indonesia, Nathan Cueon dan juga Tom Haye, yakni SC Herenfinz, sukses meraih kemenangan dengan skor 2 idol. Laga Hirekos versus SC Herenfinz dikelar di Stadion RV Arsitu, Almelo, Belanda, Minggu 14 April 2024 malam waktu Indonesia Bada. Dalam laga itu, Nathan Cueon dan juga Tom Haye kumpak dimainkan sang pelatih. Tom Haye sendiri tampil ciamik dengan menyumbangkan ASIS. Bermain sebagai tim tamu, Tom Haye dan juga kolega langsung tampil menekan sejak menit awal. Hasilnya pun berbuah manis pada menit ke-9. Karena Chen Dunely sukses membawa Herenfin unggul 1-0 atas Sir Regals. Usai turun minum, Tom Haye masih dipercaya menjadi jenderal lapangan genga. Kemudian pada menit ke-87, Nathan Cueon main dari bangku cadangan dengan menggantikan Chen Dunely. Sementara Tom Haye, dia masih tetap dipercaya menjaga pos lini tengah Herenfinz. Lalu di menit ke-88, Herenfinz berhasil menggantikan keunggulan lewat girl Pele Van Ambersport. Mendariknya girl tersebut tercipta melalui ASIS Tom Haye. Dan pada akhirnya mereka berhasil menutup laga dengan kemenangan 2-0 atas Sir Regals. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayang menyebut bahwa tim Arah hanya punya modal bagus menetap laga perdana Piala Asia U23-2024. Sebelum tiba di Qatar, skuad Garuda Muda lebih dahulu menjalani pemusatan latihan atau TSI selama 10 hari di Dubai Uni Emirat Arab. Kami punya pengalaman yang baik. Di Dubai, kami menjalani 2 laga uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Performa kami meningkat. Kepercayaan dari pemain juga meningkat, kata Sintayang sumber laman resmi PSSI. Dua laga itu membantu tim kami. Kami bisa mengatakan 2 uji coba ini bisa mempersiapkan laga khususnya melawan Qatar dan Yordania. Kami melakukan persiapan yang baik sejauh ini. Tambah Sintayang. Selama di Dubai, Rizkerido dan kawan-kawan menghadapi 2 laga uji coba yang penting. Timnas U23 Indonesia menjajal kekuatan Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab dalam pertandingan tertutup. Sementara itu, timnas U23 kalah 1-3 dari Arab Saudi pada Jumat 5 April. Gol tunggal Indonesia dicetak oleh pemain bertahan kemang teguh Trisnanda. Selanjutnya menang 1-0 atas Uni Emirat Arab yakni pada selasa 9 April. Kali ini, gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Witan Sulaiman. Dan hasil ini dinilai jadi model bagus sebelum mentas di Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 akan memulai perjuangannya di Piala Asia U23 2024 dengan melawan Qatar U23, yakni pada laga perdana grup A Senin 15 April. Pelatih U23 Indonesia Sintayang kemungkinan akan menurunkan formasi 343, yakni untuk meladani tuan rumah gejar. Lini pertahanan Indonesia berubah jadi lima bag dalam situasi bertahan. Sementara itu, Hernando Ari sutarnya dilayak untuk dipercaya turun sejak awal, tentu saja di Mistar Gawang. Kualitas dan juga pengalaman Hernando Ari di tim senior membuatnya tak tergantikan di Indonesia U23. Trio lini belakang kemungkinan bakal ditempati oleh Rizkerido, Mohamad Ferrari, dan juga Komang Teguh. Ketiga pemain ini pernah menjadi andalan timnas Indonesia saat juara SEA Games 2023. Sementara di kuartat, lini tengah akan dihuni oleh Pratamo Arhan, Rio Fahmi, Aifer Yener, dan juga Arkan Fikri. Pada praktiknya, Arhan dan juga Rio Fahmi bakal aktif membantu pertahanan dan juga menyerang dari kedua sisi sayap. Sementara lini depan, timnas Indonesia U23 bakal mengandalkan Rawa Shrek sebagai ujung tombak. Diapit Marcelino Ferdinand dan juga Witan Sulaiman. Marcel dan juga Witan bakal bermain jadi pemain kedua di belakang strike. Selain itu, Marcel dan juga Witan juga bisa melebar ke sisi sayap saat melakukan serangan. Dan untuk prediksi susunan pemain Indonesia versus Keter, yang pertama ada Hernando Ari. Kemudian ada Rizkerido, Mohamad Ferrari, Komang Teguh, Rio Fahmi, Aifer Yener, Arkan Fikri, Pratamo Arhan, Marcelino Ferdinand, Rawa Shrek, hingga Witan Sulaiman. FIFA menyeroti Rizkerido yang bakal mempilat timnas Indonesia U23 pada ajang Piala Asia U23 2024 dan memasukkan pemain persi caja Jakarta itu sebagai pemain yang patut untuk diperhatikan. Dalam sebuah artikel menyambut Piala Asia U23 2024, FIFA menampilkan garis besar tenamen yang merupakan ajang kualifikasi Olimpiade 2024 di Zonda Asia. Selain menyebutkan negara-negara yang berkompetisi, FIFA juga merangkum pemain-pemain yang dianggap mencolok. Dan Rizkerido masuk dalam catatan tersebut. Penampilan Rido di jantung pertahanan timnas Indonesia Senior dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi dasar penilaian FIFA. Terlahir sebagai pemimpin, Rido yang berusia 22 tahun menjadi kapten tim selama kualifikasi Piala Dunia Zonda Asia pada Marep dan memainkan peran penting dalam kemenangan berturut-turut melawan Vietnam. Baik di dalam maupun di luar lapangan, ia menjadi sosok inspiratif bagi tim. Tulis FIFA memaparkan kiprah Rido ketika membela timnas Indonesia melawan Vietnam bulan lalu. Back tengah ini menjadi bagian dari tim yang membawa Indonesia melaju ke babak kedua Piala Asia untuk kali pertama pada awal tahun ini. Setelah membantu membuat sejarah, Rido akan menjadi salah satu bintang terkemuka di Piala Asia U23 saat Indonesia berupaya mewujudkan impian kualifikasi Olimpiade yang telah lama diimpikan. Sambung tulisan tersebut, ya Rizker Rido adalah salah satu pilar penting yang namanya tengah naik daun di era kepelatihan Sinteyok. Semula diandalkan di timnas Indonesia U20, Sinteyang lantas menaruh kepercayaan kepada Rizker Rido untuk tampil di Pintasan New York. Mantan pemain persebaya Surabaya itu bisa mensejocarkan diri dengan para pemain bertahan timnas Indonesia yang merumput di luar negeri macam Jordi Ahmad, Elkan Bagot, Justin Hapner, dan juga Sandi Wals. Kemampuan Rido menjadi polang pintu di jantung pertahanan bakal memegang peranan penting bagi performa timnas Indonesia U23 yang baru pertama kali berlaga di Piala Asia U23. Di samping itu, selain Rizker Rido, FIFA juga mencantumkan tiga nama lain yang patut untuk disorot, yakni Koryo Matsuki dari Jepang, Abdullah Radif dari Arab Saudi, dan juga Harif Abdullah dari Uni Emirate Arab. Pelatih timnas U23 Indonesia Sinteyang mendapatkan doa dari sang anak kesayangan Sinteyang. Pemain yang kini merumput bersama Siong 6 FC ini optimistis melihat timnas Indonesia U23 lolos untuk perempat final Piala Asia U23 2024, yakni sesuai target yang dibebankan oleh PSSI kepada Sinteyang. Kami percaya ayah bisa melakukannya, Anda pasti bisa melakukannya, kata Sinteyang mengomentari unggahan Sinteyang soal konferensi pers dalam laga grup A Piala Asia U23 2024. Kami Indonesia pasti bisa melakukannya, lanjut pelatih yang membawa timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 ini. Sementara itu di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Tuan Rumah Ketar, Australia, dan juga Yordania. Sesuai jadwal, Garuda Muda akan menghadapi Tuan Rumah Ketar di Laga Pertama Grup A pada Senin 15 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, timnas Indonesia U23 menantang timnas Australia U23 pada Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Terakhir atau pada Minggu 21 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Scott Garuda Muda menantang Yordania. Pelatih Sintayang mengungkapkan persiapan timnas Indonesia U23 jelang lawan Qatar dalam pertandingan pembuka Piala Asia U23 2024 Senin 15 April tidak sempurna. Timnas U23 Indonesia akan melakukannya debut di Piala Asia U23 2024 melawan Qatar dalam laga pertama turnamen di Stadion Jasim bin Hamad. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Sintayang memuji kekuatan lawan-lawan Indonesia U23 di grup A, yakni Qatar, Australia, dan juga Yordania. Qatar, Australia, dan Yordania adalah tim yang sangat kompetitif. Terutama Qatar dan Yordania adalah juara dan runner-up Piala Asia 2023 pada Januari lalu, ujar Sintayang. Pelatih asal Korea Selatan itu lalu menjelaskan situasi di dalam squad Garuda Muda. Menurut Sintayang, persiapan timnas U23 ke Piala Asia U23 tidak berjalan dengan baik. Seluruh tim sangat-sangat kuat. Anda tahu Piala Asia U23 ini bukanlah kalender FIFA. Jadi saya tidak bisa mengatakan kami memiliki persiapan yang sempurna. Kata Sintayang, tapi kami tetap memiliki keinginan menantang, meningkatkan, dan mengembangkan diri kami. Dan berharap kami bisa memberikan penampilan terbaik selama di turnamen ini, ucap Sintayang melanjutkan. Ya, persiapan yang tidak sempurna itu di mata Sintayang adalah komposisi tim yang tidak benar-benar sesuai keinginannya. Sejumlah pemain yang diharapkan tidak kunjung bergabung. Seperti Alkan Bagot, Nathan Cueon, hingga Jason Hapner yang dilaporkan baru bergabung pada Rabu 17 April. Pertandingan pertama melawan Qatar krusial bagi tim Nas Indonesia U23. Sudah mendapatkan hasil baik di grup A, tim Merah Putih perlu mendapatkan kepercayaan diri pada laga pemboga. Oke tim Nas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus Sepak Pula Tanah Air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!